Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zikrullah Saya adalah salah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua LPTK UIN Aramiri Kota Madiabanda Aceh Insya Allah hari ini saya akan Membuat sebuah video pembelajaran Di kelas 4 Dengan materi bersih untuk sehat Subtemanya tata cara bersuki Daripada hadas kecil Insya Allah hari ini saya akan Membuat sebuah tugas video Dalam rangka memenuhi tugas Ujian kinerja Dalam LPTK UIN Aramiri Kota Madiabanda Aceh Tahun 2021 Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Minggu kemarin kita udah belajar tentang Hadas kecil Ingat, masih ingat dengan hadas kecil Apa-apa yang terbaik hadas kecil Buang air kecil Buang air kecil Buang air besar, yang terakhir Bagaimana cara mencundikan hadas kecil Bagaimana cara berhubung Pengalaman tamu sehari-hari Pernahkah kita berhubung? Dalam satu hari berapa kali kita berhubung? Lima kali setiap kita melaksanakan Hari ini kita akan bentuk kelompok Ini udah kita matikan kelompok yang terbiasanya Kelompok satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ingat, masih ingat, masih ingat, masih ingat Coba dengarkan dulu Kelompok satu dan dua Dengarkan baik-baik Kelompok satu dan dua Kamu akan mengerjakan tentang Hadas kecil dan pembagian-pembagiannya Pengertian hadas kecil Atau pengertian utuh Dan pembagian daripada hadas kecil Paham? 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 Itu satu dan dua Yang ketiga Kelompok tiga dan empat Kamu akan mengerjakan tentang Sunnah hudu Ada berapa sunnah hudu? Ada dua? Jadi semua sunnah hudu itu harus kamu kerjakan Kelompok tiga dan empat Nah, yang terakhir Kelompok lima dan enam Kamu akan mengerjakan Rupun hudu Paham? Ada berapa rupun hudu itu? Ada Nanti akan dapat berikan kertas HPS-nya Masing-masing kelompok Ingat tugasnya sendiri Kelompok tiga dan empat Apa tugasnya tadi? Hah? Rup? Apa namanya itu? Sebenarnya hudu Lima dan enam Rupun Dari enam kelompok Yang sudah Bapak bagikan Bapak harus mengerjakan kertas Satu kelompok Satu kertas Tugasnya sudah Bapak berikan tadi Nanti kalau kita mengerjakan Memajakan hasil kerjaan kamu Kelompok satu dulu Ini tentang Apa tadi? Pengertian untuk dan kemampian Ada pikir Sama Satu dua juga Kalau Bapak yang ketiga Dari enam apa tadi? Ya Pengertian itu kamu tulis Kemudian apa-apa yang kamu mulai dari sekarang Ayo Tidak selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Suna Siapa? Di sini masalah kita Ada pertanyaan? Ada? Silahkan Lompok dua Pertanyaan pertama Pas beruduk Kapan kita diatnya? Ada yang bisa jawab? Pas langsung muka Yang lain? Iya Pas kita langsung muka Itu letak niatnya Di latihan pertama kita ambil air Di waktu kita langsung muka Paham? Jelas? Peradakan nanti seperti itu Sampai kita pantun Ada lagi? Takkan Kalau lupa berarti naikin lagi Sengaja Tidak sengaja Kalau tidak sengaja Boleh enggak? Boleh Tidak sengaja Kalau tanpa disengaja Untuk kita tetap Sampai Tapi kalau pesannya sengaja Aku tidak akan cakap niat ya Masukkan cakap niat Sengaja berarti kan Ditinggalkan niatnya Berarti utuk kita akan Batal Kalau batal utuknya Berarti batal Tolannya Tolannya Dan lagi yang lain Teo Begitu siap Paham langsung Salat dia Kelompok yang ke-6 Bagaimana? Bisa Teo Paham langsung Salat Langsung Salat 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 Selesai Habit Uduk lagi Baru kamu Sengaja 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 Coba Makan Yang pertama Kita masuk Tangan Seperti yang Tidak 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 Kemudian Ber Berkumur Ketiga Memasukkan Air Kehidung Menghirup Dan Keluarkan Lagi Tidak Boleh Dilegukan Di Pulang Kuasa Pas Yang Hari Boleh Kita Hidup Kuasa Kuasa Kuasanya Terus Muka 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 Perhatikan Baik-baik Ini Kemudian Tangan Tangan Dikas 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 Kemudian Rambut Masuk Sebagian Rambut Terakhir Dikas Keringat Baru Kaki Hingga Mata Kaki Jelas Siapa Yang Berani Tampil Dikas Bapak Mau Langsung Tadi Yang Berangkat Dikas Siapa Iski Dikas Terus Masuk Muka Jangan Jangan Lupa Baca Niat Coba Niatkan Dulu Iya Bagus Setelah Muka Iya Bagus Terus Iya Kanan Dan Kiri Iya Kemudian Tiga kali Teringat 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 Jangan Kayak Capung Cebok Di Sungai Nah Gini Gini Gak Boleh Ya Dia Masuk Ayo Teringat Kaki Kaki Hingga Mata Kaki Silahkan Duduk Keput tangan Buat Ski Bagi Yang lain Isha Silahkan Iya Silahkan Iya Setelah Kita Peranggakan Traktek Kudu Secara Pergiliran Di depan Kelas Kemudian Sesuaian Sudah Mengamatinya Membenarkan Kawan-kawan Kamu Yang Salah Beruduk Inilah Di akhir Materi Kita Pada Hari Ini Jadi Perhatikan Baik-baik Yang pertama Tadi Kamu Sudah Faham Tentang Pengertian Duduk Pembagian Daripada Hadas Kecil Kemudian Apa lagi Rukun Beruduk Kemudian Terakhir Sunnah Beruduk Dan Yang Terakhir Praktek Beruduk Sebagai Kesimpulan Bahwasannya Setiap Muslim Setiap Orang Islam Wajib Beruduk Sebelum Melaksanakan Solat Sebelum Mengaji Untuk Juga Sebelum Orang Menerangkan Ibadah Untuk Juga Kesimpulannya Tetap Beruduk Paham Jelas Jadi Materi Kita Hari Ini Kita Tutup Dengan Kesimpulannya Sebelumnya Bapak Ingin Memberikan Soal Post Test Sakit 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 Kumpulan ke depan Yang lagi Terima kasih 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 Terima kasih